Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu pertama di bulan Oktober 2020. Saya mengimani Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat semuanya diberkati oleh Tuhan. Amen, ada sukacita sorga yang melimpa di hati kita meskipun saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, tapi kita merasakan tuntunan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, hari ini bersama dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI, kita melaksanakan ibadah dipandu dengan tata ibadah hari perjemahan kudus sedunia. Dan hari pekabaran Injil di Indonesia dengan memakai tata ibadah dari gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita menandukan hati kita sejenak, mempersiapkan tubuh jiwa dan roh kita untuk beribadah kepada Allah bersama dengan keluarga kita dan semua orang percaya kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan nomor 12 ayat 1-2. Bukalah Gapura Indah. 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 Jemaat diperilahkan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Demikianlah sabda Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam pengakuan dosa Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu untuk mengaku dosamu secara pribadi di hadapan Tuhan Kita berdoa Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh Maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 Berdasarkan firman Tuhan ini Maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa Pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Amin Kita sambut dengan nyanyian jemaat Kidung Keesaan nomor 96 Begitu kasih ala akan dunia Begitu kasih ala akan dunia Diberikan anaknya yang satu-satunya Diberikan anaknya yang satu-satunya Supaya yang berjaya tidak binasa Dengarkanlah petunjuk hidup baru Seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18 Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut Yang tidak pernah berhenti Amin Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Dengan menyanyikan Kidung Keesaan 124 ayat 1-2 Taburkan firmanmu ya Tuhan Taburkan firmanmu ya Tuhan Samaikanlah di hatiku Si Ramai-samaikan Tuhan Berhenti yang terlalu berhenti Bersambung dan makin bekas Berikan kekuatan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tontonan roh kudus di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Bapak kami yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan sebagian dari berita firmanmu. Tuhan urapi kami satu demi satu ya Bapak, agar kami boleh mengerti apa yang hendak engkau sampaikan kepada kami pada hari ini, dan itu boleh kami pelihara, boleh kami simpan, dan terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk tunduk pada firmanmu ya Tuhan, karena firmanmu adalah pelita bagi kehidupan kami. Berkatilah kami semuanya ya Bapak, kurapilah hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Masmur Pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gemam mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya. Serta menetap di antara kamu. Dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita merayakan hari pekabaran Injil Indonesia dan juga hari perjamuan kudus sedunia. Dua perayaan yang kita merayakan bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nats yang dipilih oleh PGI dalam rangkaian hari pekabaran Injil Indonesia dan juga hari perjamuan kudus sedunia. Kali ini diambil dari Masmur Pasal 19 yang kita baca tadi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara perhatikan, ada dua bagian yang disampaikan di dalam Masmur ini. Yang pertama disebutkan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Di mana Pemasmur menggambarkan Tuhan itu dalam kekuasaan, dalam kedasyatannya melalui keindahan dan kedasyatan alam. Dan di sini uniknya Pemasmur menggunakan kata L untuk menyebut Tuhan atau Allah. Mengapa begitu? Karena di dalam teologi perjanjian lama biasanya kalau Tuhan yang universal yang berbicara dalam kaitannya dengan bangsa-bangsa lain biasanya nama yang digunakan. Kalau bukan L, maka akan digunakan nama Elohim. Untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang universal. Tuhan yang juga berbicara kepada bangsa-bangsa yang lain. Inilah yang dalam teologi Kristen disebut dalam bahasa latin revelatio generalis atau penyataan umum. Di mana Tuhan menyatakan diri melalui penciptaan dan kekuasaannya melalui alam semesta dan hal-hal yang ada di sekitar kita. Artinya dalam pemikiran sederhana seperti ini, kalau ada sebuah desain itu pasti ada desainernya. Nah, atau dalam filsafat Yunani dikatakan Aristoteles mengatakan ada penggerak utama. Nah, penggerak utama ini adalah penggerak yang menggerakkan tapi dia sendiri tidak digerakkan. Bapak-Ibu kalau memperhatikan mobil berjalan itu pasti karena ada sesuatu yang menggerakkannya. Entah karena ada driver di dalamnya yang mengendalikan mobil itu. Mobil itu memiliki bahan bakar dan mobil itu memiliki mesin yang dapat menggerakkan mobil itu sendiri. Tetapi mesinnya sendiri juga ada penggeraknya. Dan begitu seterusnya, segala sesuatu yang menggerakkan itu pada akhirnya ada penggerak utama yang tidak digerakkan oleh apapun. Dan itulah Tuhan. Dan ini sudah disampaikan oleh para filsuf Yunani beribu-ribu tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya manusia memang sejak awal sudah memiliki kemampuan untuk mengenali Tuhan meskipun pengenalannya itu sifatnya umum melalui alam semesta yang kita saksikan atau yang kita lihat. Tetapi uniknya manusia justru semakin dekat dengan Tuhan ketika menyaksikan hal-hal yang justru berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi gunung meletus, ketika terjadi banjir, ketika alam semesta ini mengamuk, baru kemudian kita menyadari ada kuasa yang besar, yang teramat besar, yang ada di sekitar kita. Tetapi pemasmur di sini justru melihat sebaliknya. Justru karena dia melihat keindahan yang luar biasa. Ketika dia menyaksikan pegunungan-pegunungan yang indah, ketika dia menyaksikan bintang-bintang yang indah di langit, ketika dia menyaksikan pergerakan awan di langit, dan dia menyaksikan disitu ada Tuhan. Ketika dia melihat pelangi yang begitu indah, dia menyatakan disitu ada Tuhan. Dia melihat justru dalam keindahan itulah Allah hadir. Justru dalam keindahan itulah Tuhan itu bersemayam. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan selama ini kita baru mau mengakui keberadaan Tuhan ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, ketika terjadi hal-hal yang membuat kita menjadi panik. Mengapa bisa begitu? Karena mungkin dari kecil kita sering diajarkan dengan hal-hal yang menakutkan. Biasanya kalau di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu suka mengajarkan kepada anak-anak, jangan nakal. Nanti kalau nakal, nanti dihukum sama Tuhan. Atau disentil sama Tuhan. Jadi, konsep yang ditanamkan kepada kita dari kecil, Tuhan itu suka menghukum, suka menghajar, suka memberikan ganjaran-ganjaran yang membuat kita kapok, yang membuat kita merasa jerah. Nah, inilah juga yang terjadi setiap kali kita memperkenalkan tentang Tuhan kepada banyak orang. Hal pertama yang sering dibicarakan adalah kematian. Nanti kalau kamu mati, mau kemana? Hal yang sering ditakut-takutkan kepada orang adalah soal neraka. Nanti kamu masuk neraka. Neraka itu kemudian digambarkan ada apinya, ada hukuman yang kekal, dan sebagainya. Padahal, ketika Yesus datang, dia memperkenalkan Bapak itu penuh kasih. Kasih yang begitu hangat. Kasih yang membuat kita merasakan bahwa Tuhan itu indah. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang menakutkan, tapi justru Tuhan yang merangkul, yang bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bukan lagi Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan yang membebaskan. Nah, makanya, mari kita merubah cara kita memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari anak-anak kecil kita. Kalau anak itu malas, jangan kita bilang, kalau kamu malas, nanti dipukul sama Tuhan. Kalau anak itu suka melawan orang tua, jangan kita katakan, kalau kamu melawan orang tua, nanti dipukul sama Tuhan. Di dalam perjanjian lama, memang ada nuts-nuts yang seperti itu. Kenapa? Karena konsep yang ada dalam perjanjian lama, umat Tuhan pada waktu itu, adalah umat yang belum mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual sekaya dengan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada zaman perjanjian baru. Maka hal-hal yang diajarkan adalah hal-hal yang sifatnya keras, yang sifatnya disiplin, yang sifatnya hukuman, ganjaran, dan sebagainya. Tetapi ada peralihan, ada perubahan. Kalau kita baca, mulai dari kitab nabi-nabi, di situ Tuhan mulai diperkenalkan dengan cara yang berbeda. Bahwa Tuhan yang kita sembah ini, adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberi pengharapan. Dan puncaknya, ketika Yesus datang, dia tidak lagi memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka mencambuk umatnya. Tapi dia memperkenalkan Tuhan sebagai Bapak yang begitu dekat dengan anak-anaknya. Bapak yang menyelamatkan, Bapak yang membebaskan. Ini Tuhan yang digambarkan. Jadi, kalau kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, pemasmur mencoba menggambarkan Tuhan dalam keindahannya yang luar biasa ketika kita menyaksikan alam yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya buat Bapak, Ibu, Saudara sekarang. Pada saat yang bagaimana Bapak, Ibu merasakan Tuhan ada di sekitar Bapak, Ibu? Pada saat seperti apa Bapak, Ibu merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan Bapak, Ibu, Saudara? Jangan-jangan kita selalu merindukan Tuhan justru pada saat badai, pada saat bencana itu datang, pada saat pandemi terjadi, pada saat seperti ini. Baru kita berteriak tentang Tuhan. Tapi bagaimana dalam situasi-situasi yang baik, bagaimana dalam situasi-situasi yang menyenangkan ketika kita dipromosikan naik jabatan, ketika pekerjaan kita lancar-lancar saja, ketika klien-klien kita begitu banyak, ketika berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Apakah kita melihat bahwa karya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Atau justru dalam situasi seperti itu kita melupakan Tuhan? Mari kita belajar dari Pemasmur. Pemasmur mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam keindahan, dalam kegembiraan, dalam sukacita hidup kita, Tuhan itu ada. Nah, kemudian kalau kita baca pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15, Pemasmur menggambarkan Tuhan secara lebih spesifik lagi. Pemasmur menggambarkan Tuhan hadir dalam perjanjiannya. Dan di situ, kalau kita baca ayat 8 sampai dengan ayat 15, Pemasmur tidak lagi menggunakan kata El atau Elohim, tapi dia menggunakan kata Y-H-W-H Yod-He-Waw-He dalam bahasa Ibrani atau yang disebut Tetragrammaton. Nama Tuhan yang tidak disebutkan di dalam tradisi orang-orang Yahudi. Ketika ayat 8 sampai dengan ayat 15 kalau kita baca, di situ Pemasmur memperkenalkan apa yang disebut dengan revelatio spesialis dalam bahasa Latinnya. Artinya penyataan khusus. Di dalam perjanjian lama, penyataan khusus Tuhan itu adalah melalui Taurat, melalui firman yang disampaikan oleh para nabi, melalui penampakan-penampakan malaikat. Itu adalah penyataan khusus. Kenapa disebut khusus? Karena dia menyapa langsung kepada umat dan umat itu terbatas, yaitu umat pilihan Tuhan itu sendiri, yaitu bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Dan puncak dari penyataan Tuhan itu, Tuhan tidak hanya turun, tidak hanya datang dalam wujud kitab suci, yaitu kitab Taurat, tapi juga dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan kai hologos sarx egeneto. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu tidak pada akhirnya hanya menjadi sebuah kitab, tidak hanya menjadi sebuah kitab suci, tapi dia menjelma menjadi manusia. Dia turun menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Nah, ini luar biasanya. Penyataan umum, penyataan khusus yang luar biasa, yang ada di dalam pribadi Yesus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu yang disampaikan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan dalam wujud firman sebagai manusia itu, Yesus berkata, ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapak. Nah, selanjutnya, saya ingin fokus pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ kita melihat ada rupa-rupa sebutan di situ. Ada di situ disebutkan tentang Torah, ya, Torah atau Taurat. Ada juga disebutkan di situ tentang peraturan. Ada juga disebut tentang titah. Ada disebut di situ tentang perintah, takut akan Tuhan, dan juga ada hukum-hukum. Ada berbagai sebutan-sebutan di dalamnya. Tetapi, kalau kita melihat semuanya itu, kalau kita mau urut dari Taurat, kemudian dari peraturan, dari titah, kemudian perintah, takut akan Tuhan, dan juga hukum-hukum, semuanya itu kalau kita rangkum, maka ini berbicara tentang firman Tuhan. Jadi, di dalam firman Tuhan itu mengandung yang namanya Taurat, apakah itu berupa instruksi, aturan, atau ajaran, atau hukum. Karena kata Torah dalam bahasa Ibrani dari kata Yara yang artinya mengalir, dan Torah itu sendiri tidak melulu berarti hukum, tapi dalam bahasa Ibrani Torah itu berarti juga instruksi, atau bisa juga berarti aturan, bisa juga berarti ajaran. Jadi, dalam firman Tuhan itu ada instruksi di dalamnya, ada aturan, ada ajaran, ada hukum. Lalu kemudian ada yang disebut edut. Dalam bahasa Yunani edut itu artinya peringatan atau tata cara atau petunjuk atau bisa juga berarti kesaksian. Nah, selain itu juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengandung yang namanya pikudim. Pikudim dalam terjemahan LAI diterjemahkan titah. Pikudim itu secara harfiah artinya ketetapan, sesuatu yang sudah ditetapkan. Dan kemudian ada juga disebut di situ mitzwa. Mitzwa itu secara harfiah artinya perintah. Dan itu lebih berbicara tentang kewajiban. Ada perintah, ada larangan di dalamnya. Dalam tradisi orang Yahudi disebutkan ada 613 mitzwa. Lalu yang kemudian dikatakan yirat adonai takut akan Tuhan. Itu pun adalah bagian dari firman Tuhan. Dan yang terakhir bicara tentang mispat atau LAI menerjemahkan hukum-hukum yang di dalamnya berbicara tentang keputusan dan juga berbicara tentang keadilan. Ini kandungan-kandungan yang ada di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita baca baik-baik di sana, Pemasmun menyebutkan ada banyak sekali manfaat dari firman Tuhan itu. Yang pertama disebutkan bahwa dia menyegarkan jiwa. Apa yang dimaksud dengan menyegarkan jiwa? Jiwa di sini diterjemahkan dari kata nefes dalam bahasa Ibrani. Nefes itu kalau kita tekun, kalau kita rajin mempelajari firman Tuhan, maka kita akan memiliki hasrat, memiliki emosi yang disegarkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau emosi kita suka meledak-ledak, suka tidak bisa dikendalikan, nah cobalah untuk memperdalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membuat kita mampu mengendalikan emosi. Jangan sampai kita rajin membaca Alkitab, tapi kita menjadi orang yang semakin emosional dalam hal kita berkata-kata, dalam hal kita berbicara dengan orang lain, dalam hal kita bergaul, tapi justru sebaliknya, semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin kita kalem, semakin kita menyejukkan bagi orang lain, karena firman Tuhan itu sendiri menyegarkan jiwa kita. Jadi jiwa kita terus-menerus disegarkan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita pun menjadi kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, dan begitu juga di era sekarang, dimana orang gampang sekali meng-update status, entah itu di Facebook, Twitter, di Instagram, dan berbagai media-media sosial lainnya, di WhatsApp, kita pun mulai menyampaikan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang menyenangkan, termasuk ketika kita menyampaikan teguran, teguran itu teguran yang menyenangkan hati orang. Jangan sampai semakin dalam kita mendalami Alkitab, justru kata-kata kita semakin kasar, kata-kata kita semakin membuat orang lain tertekan, tidak menunjukkan karakter yang semakin bijak. Nah semakin kita mendalami Alkitab, kita harus menjadi bijak, karena hati-hati dalam menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Iblis juga pinter dia memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Ketika Iblis datang kepada Yesus, dia pinter sekali menggoda Yesus. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata yang di dalamnya ada embel-embel firman Tuhan. Jangan sampai kita justru tertipu oleh kata-kata, tapi marilah kita melihat dari perilakunya, dari tutur katanya, dari sikapnya sehari-hari, inilah yang sebetulnya mencerminkan firman Tuhan. Nah manfaat yang kedua dikatakan di situ, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kata tak berpengalaman dalam bahasa Ibrani di situ diterjemahkan dari kata feti. Feti itu artinya simple, sederhana, orang yang berpikirnya tidak rumit, orang yang berpikirnya terbuka, orang yang mau ditegur, orang yang terbuka untuk mengakui kesalahannya, orang yang terbuka untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Kalau orang yang selalu mau menang sendiri, orang yang merasa diri yang paling benar, maka hikmat itu sulit untuk masuk. Susah dia mendapatkan hikmat itu. Kenapa? Karena maunya menang sendiri. Nah orang-orang yang rajin mendalami firman Tuhan, yang rajin belajar firman Tuhan, maka dia akan memperoleh hikmat, tapi dia juga harus membuka hatinya, dia juga harus memiliki pemikiran yang simple, gak usah berpikir yang rumit-rumit, gak usah berpikir-pikir yang terlalu filosofis, tapi tidak sanggup untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik kita berpikir yang sederhana-sederhana saja, yang simple-simple saja. Karena Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bagaimana dia memanggil orang-orang yang sederhana, yang dianggap tidak ada apa-apanya di dunia ini, bukan orang-orang yang disebut orang yang terpelajar, bukan orang-orang yang disebut orang-orang yang pinter berbicara, tidak, tetapi orang-orang yang mau ditegur, orang-orang yang terbuka. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, nah, kita harus memiliki hati yang terbuka, supaya kita akan mendapatkan hikmat ketika kita mempelajari firman Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya, manfaat yang lain adalah menyukakan hati. Nah, kata menyukakan hati di sini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dari kata mesamehelev. Mesamehelev ini artinya mengembirakan hati. Di ayat lain di dalam Alkitab dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi, ketika kita menghadapi pandemi saat ini dengan pandemi COVID-19, hati yang gembira itu menjadi obat. Dunia medis telah membuktikannya bahwa sukacita di dalam hidup kita itu menambah imun dalam tubuh kita. Maka, marilah kita rajin untuk mempelajari firman Tuhan supaya kita menemukan sukacita dalam hidup kita. Kita mungkin di tengah dunia ini menghadapi masalah-masalah yang berat, menghadapi berbagai persoalan, tapi ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan harapan yang diberikan oleh Tuhan, kita menemukan jalan keluar di dalamnya, sehingga kita tidak menjadi susah hati, kita tidak mengalami gundah-gulana, tapi kita menemukan kegembiraan, sukacita bersama-sama dengan Yesus. Lalu dikatakan pada bagian selanjutnya, manfaat dari firman Tuhan adalah membuat mata bercahaya, membuat mata bercahaya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dari kata meirat enayim, meiratnya enayim ini secara harfiah mencerahkan mata, mencerahkan mata itu artinya membuka mata, membuka kesadaran kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak, jadi dia memberi pencerahan kepada kita, bukan pencerahan dalam pengertian pemikiran saja, tapi pencerahan dalam pengertian perilaku, dalam pengertian etika, dalam pengertian moral, kita bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak, kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita mau tahu apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan, maka dengan mendalami firman Tuhan, mata kita terbuka, mata kita dicerahkan, kita bisa melihat dengan jelas mana yang disebut dosa dan mana yang bukan dosa, mana yang rancangan Tuhan dan mana yang bukan rancangan Tuhan, dan yang berikutnya dikatakan bahwa manfaat dari firman Tuhan itu dikatakan tehora, tehora itu artinya mentahirkan atau membersihkan, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, firman itu membersihkan kita, menyucikan kita, mentahirkan kita, kalau kita hidup di dalam firman yang disampaikan oleh Kristus dan firman itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman itu, maka hidup kita akan bersih, hidup kita akan disucikan, hidup kita akan dibersihkan, ditahirkan, dan yang terakhir dikatakan bahwa firman Tuhan itu benar dan adil, emet satku yahdaw emet itu artinya benar satku itu artinya adil yahdaw itu artinya bersama-sama jadi kebenaran dan keadilan itu bersama-sama inilah manfaat firman Tuhan sebagaimana disebutkan oleh pemasmur di dalam masmur pasal 19 ini jadi marilah kita belajar firman Tuhan mendalami firman Tuhan hidup di dalam firman Tuhan jangan hanya membaca jangan hanya mendengarkan khutbah jangan hanya membaca renungan tetapi serap itu baik-baik dan biarkan firman itu mengubah hidup kita jangan berbantah-bantahan hanya karena kita tidak suka dengan penghutbahnya lalu kita bilang ah itu apa sih yang disampaikan oleh penghutbah itu jangan karena kita melihat pribadi yang menyampaikan firman Tuhan itu mungkin kurang berkenan dengan kita lalu kita kemudian menjudge firman Tuhan tidak firman Tuhan yang ditaburkan itu memang adalah pedang yang bermata dua dia menusuk kepada si penghutbah itu sendiri dan menusuk juga kepada jemaat yang mendengarkannya maka berbahagialah apabila kita merasa ditegur oleh firman Tuhan itu artinya firman itu sedang bekerja dalam hidup kita oh ada yang harus saya rubah dalam hidup kita siapapun yang memberitakan firman itu terimalah itu dan resapi baik-baik setiap makna firman Tuhan yang ada di dalamnya karena Tuhan ikan bisa memakai siapa saja bahkan dalam Alkitab ayam jantan saja bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur Rasul Petrus ikan dipakai oleh Tuhan untuk menegur Yunus dan banyak hal lain yang digunakan oleh Tuhan untuk menegur hamba-hambanya untuk menegur orang-orang yang dikasihinya jadi ketika kita mendengarkan khutbah membaca Alkitab mendengarkan renungan lalu kemudian renungan yang kita dengar itu menusuk kepada kita dan berkata kamu harus berubah kamu harus tinggalkan hal-hal yang jahat kamu harus tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan maka terimalah itu bukalah hati kita katakan terima kasih Tuhan atas firmanmu hari ini karena ini menegur saya ini memukul saya ini menyadarkan saya untuk semakin tunduk kepada firman Tuhan jangan suka membantah firman Tuhan kenapa begitu karena firman Tuhan itu sangat berharga mari kita baca di ayat yang ke-11 di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dia lebih indah daripada emas Bapak Ibu tahu emas emas itu untuk mendapatkannya maka kita harus menggali dalam kedalaman bumi ini kalau kita membaca para petambang-petambang emas yang ada di pinggir-pinggir sungai mereka harus menyaring air lumpur yang mereka ambil dari dalam sungai menyaring itu sampai menemukan biji-biji emas yang ada di dalamnya kadang-kadang sulit sampai ada yang menggunakan merkuri supaya bisa lebih cepat tapi itu justru mencemarkan sungai itu sendiri tapi kalau kita mau mengikuti prosesnya yang natural itu betul-betul proses yang membutuhkan kesabaran proses yang membutuhkan ketekunan begitu juga ketika kita membaca Alkitab karena dia lebih berharga dari emas sesuatu yang berharga itu tidak mudah untuk didapatkan yang namanya emas yang namanya permata yang namanya batu-batu berharga itu gak bisa didapatkan secara instan memang sekarang banyak dijual di toko-toko online banyak kita tinggal klik saja itu bisa datang tapi untuk mendapatkan itu kita harus mengeluarkan harga yang mahal kenapa? karena proses mendapatkannya pun sangat mahal dan pemasmur berkata disini bahwa firman Tuhan itu lebih indah daripada emas artinya prosesnya pun akan lebih dalam kita untuk belajar firman Tuhan itu perlu menggali lebih dalam di dalam kisah para rasul pasal 17 diceritakan tentang orang-orang Yahudi yang ada di Birea mereka disebutkan disana lebih terbuka hatinya kalau kita baca dalam bahasa Yunani dikatakan yugenesteroi yugenesteroi itu lebih mulia makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan more noble lebih mulia hatinya kenapa mereka disebut lebih mulia hatinya karena mereka dikatakan anak rinontes menyelidiki kitab suci orang-orang Birea suka sekali belajar firman Tuhan sampai-sampai orang-orang Kristen yang ada di Birea di kemudian hari mereka disebut jemaat kitab suci jemaat yang tekun mau mempelajari firman Tuhan menggali lebih dalam kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan mutiara menyelamlah ke dasar lautan dan carilah kerang yang menghasilkan mutiara itu butuh proses yang besar lalu dikatakan berikutnya lebih manis daripada madu kalau Bapak Ibu pernah menjadi penangkar lebah untuk beternak lebah dan penghasil madu itu itu kan prosesnya bukan proses yang sederhana kita harus beternak lebah dan kita harus menunggu sekian lama sebelum dia menghasilkan madu bahkan ketika madu itu sudah dihasilkan kita harus menggunakan pakaian khusus kita harus mengasapi dulu lebah-lebah itu baru kemudian kita mulai mengambil madunya ada proses yang panjang butuh keuletan butuh ketekunan begitu juga kalau kita mau belajar firman Tuhan kita harus tekun kita harus rajin jangan ada rasa bosan untuk belajar firman Tuhan karena hasilnya itu luar biasa berharga lebih indah dari emas lebih manis daripada madu dan manfaatnya juga kaya madu itu manfaatnya banyak di tengah-tengah pandemi virus corona ini minumlah madu karena madu memberi manfaat yang luar biasa menambah imun tubuh memberi kesegaran dan madu itu banyak sekali manfaatnya tidak hanya untuk tubuh kita tapi juga untuk keperluan-keperluan yang lain demikian juga firman Tuhan firman Tuhan itu manfaatnya luar biasa banyak makanya dikatakan firman Tuhan itu sangat berharga nah akhirnya ayat yang kelima belas pemasmur kemudian berkata mudah-mudahan engkau berkenan mudah-mudahan atau semoga engkau berkenan mudah-mudahan 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 akan ucapan mulutku dan renungan hatiku meditasi atau pemikiran hatiku dihadapan Tuhan gunung batuku dan penebusku ada dua hal yang menarik disini biasanya orang kalau menilai karakter seseorang itu dilihat dari ucapannya dan dilihat dari perbuatannya tetapi pemasmur justru melihat sesuatu yang lebih unik disini untuk melihat karakter seseorang kita harus tahu dari ucapan mulutnya dan renungan hatinya atau paradigma berpikirnya cara dia berpikir kalau dia pemikirannya bijak kalau dia cara berpikirnya baik kalau dia cara berpikirnya positif maka ucapan-ucapan mulutnya pun akan mengikuti cara berpikirnya orang yang suka berkata kasar itu karena pikirannya kasar orang yang suka berbicara jelek tentang orang lain itu karena pikirannya penuh dengan hal-hal yang kotor hal-hal yang jelek tentang orang-orang di sekitar dia orang yang suka menyakiti hati orang lain itu karena hatinya sendiri penuh dengan kebencian penuh dengan iri hati dan sebagainya maka hati kita ini perlu mengalami perubahan Paulus menyebutnya pembaruan budi di dalam Roma pasal 12 kita harus mengalami itu jadi ketika kita membaca firman Tuhan ketika kita mempelajari firman Tuhan itu harus sampai mengubah cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang positif cara berpikir yang apresiatif yang mau menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita cara berpikir yang mau merangkul orang-orang yang di sekitar kita yang tidak mau bermusuhan dengan siapapun tapi berusaha merangkul siapapun maka firman Tuhan pada hari ini intinya memenekankan kepada kita kalau kita ingin hidup di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian hiduplah dalam satu kepastian yaitu kepastian firman Tuhan firman Tuhan ini akan memberi kita hikmat dan hikmat ini yang akan menuntun kita untuk terus hidup dalam firman Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara Amin Jemaat mari berdiri bersama dengan gereja di segala tempat dan zaman marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal amin kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus sakramen perjamuan kudus yang dilayankan oleh gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tuh buku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kita mendengarkan arti perjemahan kudus yang pertama perjemahan kudus adalah peringatan akan kristus dalam 1 kerintus 11 ayat 24 roti mengingatkan akan kehidupannya cawan mengingatkan akan kematiannya dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan dengan kita arti yang kedua perjemahan kudus adalah proklamasi akan kematian kristus ayat yang ke-26 dalam pelaksanaan perjemahan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapak ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia ia telah menanggung murka Allah bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya arti yang ketiga perjemahan kudus melambangkan kesatuan kita dengan kristus dan kesatuan kita dengan sesama 1 korintus pasal 10 ayat 10 sampai 17 perjemahan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati arti yang keempat perjemahan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita satu korintus sepuluh ayat yang ke-25 Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah kristus arti yang kelima perjemahan kudus sebagai jaminan kedatangan kristus yang kedua kali pada ayat yang ke-26 dan matius 26 ayat 29 perjemahan kudus mengarahkan kita kepada perjemahan agung bersama kristus di rumah bapak yang kekal dimana kita makan dan minum bersama kristus dalam kerajaannya wayu 19 ayat 9 maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjemahan kudus mari kita menguji diri untuk memasuki sakramen perjemahan kudus kita menyiapkan roti dan anggur saudara-saudara lihatlah meja perjemahan Tuhan roti dan anggur telah disiapkan untuk kita semua perjemahan kudus diperuntukkan bagi saudara yang sudah dibaptis dewasa dan mengaku percaya berbahagialah setiap anak-anak ala Bapak yang telah diundang ke meja perjemahan kudus ini Bapak Ibu Saudara yang telah menerima baptisan dewasa diundang berdiri Saudara-saudara jemaat supaya kita dipelihara oleh roti surgawi yakni Yesus Kristus janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan juru selamat kita kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus ambillah ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita makanlah dengan ucapan syukur anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita ambillah ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita minumlah dengan ucapan syukur mari kita menerima berkat dalam perjemahan kudus saat ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mu dalam Kristus Yesus Amen Jemaah Tuhan dipersilahkan duduk kembali mari kita manaikan doa syafaat kita kita bersatu dalam doa Ya Tuhan itulah kami bersyukur kami bersyukur bersama kami bersyukur bersama dengan semua anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam rangka hari perjemahan kudus sedunia juga hari pekabaran Injil di Indonesia kami mensyukuri atas segala limpa rahmat dan berkat Tuhan bagi kami juga bagi bangsa kami Indonesia karena Injil Kristus ada di negeri kami tercinta dan kami percaya selama masih ada Injil Kristus terangmu itu Tuhan maka kami akan tetap terpelihara aman sempurna dalam hadirat Tuhan kami mengimani bangsa kami adalah bangsa yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kami mengimani di tengah masa pandemi COVID-19 kami boleh tetap merasakan dan mengalami kemurahan Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan hari lepas hari kami berdoa buat PGI pengurus yang ada berikanlah kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah bangsa kami Indonesia dari ketua sekretaris dan semua jajaran yang ada berikan mereka hikmat kekuatan dan kesehatan kami juga berdoa buat anak-anakmu Tuhan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kabar baik di tengah-tengah bangsa kami biarlah semakin banyak orang yang boleh menerima kabar baik boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang ada di pelosok-pelosok pedesaan di setiap suku-suku bangsa di negeri kami bila semuanya juga boleh terjangkau dengan Injil kabar baik bahwa engkau Yesus sangat mengasih juga kehidupan mereka seperti engkau mengasih kami semuanya Bapak di sorga kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami Indonesia di tingkat pusat daerah kota bahkan sampai desa anugerahkanlah kepada mereka roh hikmat kebijaksanaan dan takut akan Tuhan mampukan mereka untuk boleh mengembangkan perekonomian dapat tetap berjalan dengan baik di tengah masa-masa sekarang engkau juga memberkati semua anak-anak Tuhan sebagai pemimpin dalam perusahaan mampukan mereka dalam menjalankan tugas usahanya dengan baik kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan sebagai karyawan yang bekerja di kantor masing-masing bahkan di tengah profesinya masing-masing Bapak engkau juga menguatkan mereka melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan kami menyerahkan untuk tenaga medis para dokter perawat apotekar untuk pengadaan vaksin berikanlah mereka hikmat kekuatan kesehatan kesanggupan untuk menyerahkan tugas pelayanan mereka dengan sukacita daripada Tuhan kami satu hati mendoakan jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan lemah fisik juga saudara-saudara kami di berbagai tempat baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing bila engkau mengelurkan tangan kasihmu menjama dan menyembuhkan mereka karena hanya engkau tabib kami yang ajaib ya Bapak kami menyerahkan juga buat gereja-gereja yang ada di kota di desa ikat kami menjadi satu ikat kami menjadi satu kesatuan yang terus memuliakan nama Tuhan memberitakan kabar baik semakin banyak jiwa yang ditegukan di dalam engkau ya Bapak lewat kehadiran gereja boleh menjadi garam dan terang di bangsa ini berkati semua hamba-hamba Tuhan di tengah tugas pelayanan berikan hati yang tertuju hanya kepada engkau kemuliaan dan perkenanan Tuhan menyertai para hamba-hambamu terima kasih ya Bapak kami bersyukur terlebih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami semuanya biarlah kebenaran itu memerdekakan kami dan dalam segala keadaan kami terus bergantung di dalam kebenaran firmanmu memberkati hamba-palean firman perkenanan Tuhan terus melimpa bagi hambamu terima kasih ya Bapak yang baik inilah doa ucapan syukur dan penyerahan kami kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang bulan Oktober 2020 kami sudah menerima sakramen perjamuan yang kudus kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian karena itu kami berserah penuh kepada engkau pimpinlah dan tuntunlah kami ya Bapak keluarga demi keluarga sebagai suami istri anak sebagai orang tua saudara bersaudara bila kami boleh hidup rukun saling mengasih saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya berkatilah pendidikan anak-anak kami selama mereka belajar dari rumah supaya mereka boleh tetap mendapatkan pengetahuan untuk kehidupan mereka baik di masa sekarang juga masa yang akan datang dan dengan pengetahuan yang mereka terima mereka boleh memuliakan nama Tuhan kami berdoa memberkati anak-anak kami secara khusus jadikanlah mereka anak-anak yang baik takut akan Tuhan menghormati orang tua dengar-dengaran kepada orang tuanya terima kasih ya Bapak terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya kami berserah penuh dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Allah Bapak telah mengaruniakan hidup yang sempurna kepada kita kita telah ditebusnya dan ia mengangkat kita sebagai anaknya dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkatnya yang tidak pernah berkesudahan maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan berdasarkan firmannya sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan apakah yang akan kami minum apakah yang akan kami pakai tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu matius 6 ayat 31 sampai 33 mari kita membawa persembahan kita dengan ucapan syukur persembahan persepuluan dan juga dalam persembahan ini kita akan mendukung persekutuan gereja-gereja di Indonesia kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 378 ayat 1 sampai 3 ingatlah 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 penggunaan Tuhan hidupku diselamatkan olehnya kini dan selamanya mari bawalah persembahan baginya ucaplah syukur karena kasihnya besar oh beri kepadanya bersama persembahan Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu Tuhanmu selalu menyertai-Mu kini dan selamatkan Mari bawalah persembahan baginya Ucaplah syukur pada kasihnya besar Oh, beri kepadanya persembahanku Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita, mari kita berdoa Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahanmu Dan karena anugerahmu semata maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gerejamu Amin Pergilah dan lakukanlah apa yang telah diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu pada hari ini Mari kita mewartakan kabar baik dengan hati yang tulus Jemaat Tuhan pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin Selamat merayakan hari perjemahan kudus sedunia Dan selamat merayakan hari pekabaran Injil di Indonesia Selamat hari minggu Tuhan memberkati bapak ibu saudara dan keluarga Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.